Intro Hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Amsal. Di dalam Amsal pasal 8 ayat 30 ada kata yang tidak diterjemahkan di LAI. Jadi saya ambil dari Complete Jewish Bible yaitu Burr Delight. Kalau saya lihat kamus, delight itu artinya kenikmatan yang besar. Tapi ada Burr berarti murni, kenikmatan besar yang murni. Mari kita lihat ayatnya, mari kita baca sama-sama. For me, every day was pure delight as I played in His presence all the time. Kalau kita lihat konteksnya, ini adalah Tuhan Yeshua sendiri yang berada bersama Bapak di surga, sebelum dunia dan segala sesuatu diciptakan. Tapi kita tahu saudara-saudara bahwa apa yang ada di dalam diri Tuhan, pengalaman Tuhan, Tuhan rindukan untuk dialami dengan cara, dengan kekuatan yang sama oleh tubuhnya, yaitu saudara dan saya di muka bumi ini. Jadi kalau saya terjemahkan bebas, bagiku tiap hari adalah kenikmatan besar yang murni saat aku bermain di hadiratnya sepanjang waktu. Jadi bagi saudara dan saya di tempat ini, Tuhan merindukan supaya kita bisa mengalami kenikmatan besar yang murni. Dan saya percaya ini hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yeshua dan tidak bisa diberikan oleh dunia. Nah kalau kita tanya diri kita, kenapa ya? Kok sering-sering kita ini lebih banyak stres, lebih banyak susahnya? Ya jawabannya tentu macam-macam saudara-saudara. Ada tantangan, ada kesusahan, ada macam-macam. Tapi intinya saudara-saudara, Tuhan itu memberikan kenikmatan besar yang harus kita terima apapun keadaan kita. Kita kemarin sahabat belajar tentang berpusat pada Tuhan Yeshua. Tidak kelebihan, tidak kekurangan. Jadi kalau kita berpusat pada Tuhan Yeshua, ini tentu bisa menjadi pengalaman kita. Pengalaman kita. Ya memang bisa juga karena macam-macam lah secara tubuh. Tapi secara prinsip kita menyadari, kita manusia roh, kita belajar menerima apa yang Tuhan Yeshua sediakan sepenuhnya. Kemungkinan lain kenapa kita tidak mengalami kenikmatan ini, karena kita tidak menggunakan indera yang tepat. Kita sudah belajar tentang kerangka dasar dari kehidupan dunia. Ada batu, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada manusia. Sebagai manusia, batu lain dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, saudara. Ada hidup. Binatang hidupnya lebih tinggi. Manusia lebih tinggi lagi, saudara-saudara. Nah, untuk bisa mengalami, kita perlu alat yang sesuai. Contohnya, kita omong-omong, saudara kan bisa pakai kuping. Kalau kupingnya ditutup, ya tidak bisa terima. Demikian juga dengan suara Tuhan, kehadiran Tuhan, kenikmatan yang Tuhan sediakan. Itu harus kita alami di dalam indera rohani kita. Dan yang perlu diperhatikan, indera rohani ini perlu disadari, dan perlu dibina, perlu dibangun supaya tidak mati. Saya kasih contoh saja ya. Saudara kalau batu, tidak dicirami, tidak dikasih pupuk, ya tetap batu. Tidak apa-apa dia. Tapi begitu tumbuh-tumbuhan, ada X-nya, X hidup tumbuh-tumbuhan. Saudara, tidak sirami, mati dia. Anjing, kucing, tidak dikasih makan. Ya mungkin dia bisa lompat-lompat cari sendiri kalau ketemu. Tapi kalau di kerangkeng, di kandang, tidak dikasih makan, mati dia. Nah, kehidupan rohani ini, saudara-saudara, kan kita sudah belajar, makin tinggi, makin tidak tampak, tapi makin besar kuasanya. Jadi kalau saya pinjam istilahnya Pak Loki, doa, tidak nampak, tapi berdampak. Jadi dampaknya nyata, tapi hidupnya sendiri itu tidak bisa kelihatan. Karena itu harus kita latih, kita bina, kita rajin ke gereja, rajin persekutuan, rajin datang, khususnya sabat fellowship, itu bukan cuma kita datang pulang. Kalau saudara ke gereja ini, datang pulang, saya percaya kita rugi. Karena kita cuma datang seperti batu, badannya datang, tapi pikirannya kemana-mana, rohnya tidak dipertajam, tidak dibangun. Jadi kita rindukan supaya umat Tuhan ini sadar, bahwa setiap kali kita bersekutu dengan Tuhan, apakah itu firman Tuhan, apakah memuji Tuhan, kita lakukan betul-betul dari hati, kita mempertajam, kita mengasah, kita membangun indera rohani kita ini. Sehingga nanti tanpa terasa kita tahu, oh mau ini Tuhan ini, kehendak Tuhan ini, 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 dan kemudian kita bisa mengalami kenikmatan yang besar ini. Atau kalau di Amsal, dikatakan kita mempunyai hikmat yang daripada Tuhan. Jadi, bagaimana kita bisa mengalami kenikmatan sukacita besar yang Tuhan sediakan? Kalau dari Amsal, kita harus menjauhi kebodohan, jangan jadi orang fasik, orang yang Kristen, tahu firman, tapi enggak melakukan, saudara. Orang bodoh, atau lebih keras lagi disebut orang bebal, saudara. Bebal itu apa ya? Bebal itu artinya ada bodohnya, ada keras kepalanya, saudara. Jadi, orang bodoh kalau mau dididik, sih lumayan kan begitu, saudara. Tapi bodoh, keras kepala, enggak mau dididik, jadi dikasih tahu, enggak mau ngeyel terus, saudara, kira-kira itu bebal. Itu Alkitab ngomongnya bebal, saudara. Jadi, mesti dua hal ini kita lakukan, bukan buang bebal, kejar hikmat, gitu. Mari kita lihat, yang disebut bebal itu, menurut Alkitab apa-apa. Bebal itu bukan orang yang enggak sekolah, saudara-saudara. Bukan orang yang pendidikannya kurang tinggi, atau kurang macam-macam, enggak, saudara. Jadi, kita lihat, di dalam Masmur dikatakan, Masmur 14, ayat 1, ini saya cepat ajak, saudara. Jawa, orang yang enggak mengakui adanya Elohim yang berkuasa atas hidup kita, sehingga dia berbuat jahat seenaknya, dia melakukan kekejian, dan tidak berbuat baik, saudara. Itu disebut orang bebal. Jadi, kita juga anak Tuhan, kalau enggak berbuat baik, saudara, sama Tuhan, itu dianggap orang bebal. Tapi saya percaya enggak ada di sini ya. Kita semua mau berbuat baik, yang benar, kan begitu, saudara. Itu Masmur 5, 3 juga sama. Kemudian, kalau menurut Amsal, saudara-saudara, apa definisinya orang bebal? Orang bebal adalah orang yang tidak suka pengertian, tidak suka hikmat, tidak suka mengejar pengetahuan kebenaran, tetapi sukanya membeberkan isi hatinya sendiri. Bagus ya, Amsal ini sebetulnya, saudara. Amsal ini bagus, saudara. Jadi, kita semua berdoa, supaya, ya termasuk diri saya, jangan sampai cuma maunya sendiri, pendapatnya sendiri, ajak terus yang dikeluarkan, jadi banyak ngomongnya, saudara. Tapi, enggak mau belajar, dan khususnya enggak mau belajar firman Tuhan. Wah, ngantuk kalau dengar firman Tuhan. Saudara, jangan sampai ngantuk, saudara. Ini rugi besar. Justru firman ini yang menjadi makanan, mempertajam indera rohani, nanti berhubungan erat dengan bisnis saudara, dengan kesehatan saudara, dengan semua aspek kehidupan kita di muka bumi ini, saudara-saudara. Jadi, kita mau suka belajar. Jadi, kalau saya rindu, semua kalau ke gereja itu seperti orang sekolah, nanti sama Tuhan kan ditanya, ditanya, ini kamu sudah ke gereja berapa puluh tahun, kan begitu, saudara. Tahu tak, jadi orang bebal apa-apa orang berhikmat, kan ditanya gitu sama malaikat Tuhan nanti, saudara-saudara. Dan kita mesti mempertanggungjawabkan setiap pikiran, perkataan, perbuatan kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Jadi, kita tentu berdoa, enggak ada yang mau jadi orang bebal. Nah, ini. Tadi, suka ngomong, enggak suka belajar, kemudian menurut Amsal 20 etika, orang bebal atau bodoh itu, membiarkan amarahnya meledak. Jadi, enggak bisa menguasai emosi, saudara. Jadi, kalau ingin mengarah, mengarah. Mengen apa, langsung keluar, begitu saja, saudara-saudara. Cuma, saya yang menasihatkan, nanti, kalau enggak keluar, biasanya orang Kristen, berarti, enggak mau marah, diumpet. Nah, ini juga enggak baik, saudara-saudara. Marah, disimpen, nanti jadi sakit ma, sakit jantung, enggak bisa tidur, segala macam, saudara. Jadi, yang benar itu bagaimana, ya marahnya dibuang, gitu saja. Marahnya dibuang. Nah, untuk membuang marah ini, perlu hikmat, saya percaya ini perlu kuasa roh kudus, saudara-saudara. Jadi, saudara, mau marah, tarik aja, Tanya, roh kudus, kenapa ya aku, kok marah ya? Oh, dia itu cuma ngomong gitu, dahulu aku sudah marah. Nah, nanti tol kudus akan terangkan, kamu marah, karena kamu ini-ini terlalu capek, atau apa, atau tadi tersinggung terhadap perkataannya orang, ya itu kita buang, begitu saja, saudara. Jadi, jangan dikeluarkan, menyakiti orang lain, jangan disimpen, menyakiti awaknya sendiri, saudara-saudara. Tuhan enggak mau, seperti itu dibuang, saudara-saudara marahnya. Nah, sekarang teruskan lagi, karena itu, orang bebal enggak mendapat kehormatan. Nah, mari kita lanjutkan, di dalam perjanjian baru, saudara, menurut Tuhan Yesyua, orang bebal itu apa? Ini bukan dipertentangkan, saudara, yang amsal betul, Tuhan Yesyua juga hikmat, juga betul, tapi Tuhan memberikan peringatan khusus, Tuhan Yesyua dan Paulus. Itu di dalam Lukas pasal 12, ayat 20-21. Kita baca ayatnya, saudara-saudara, 1, 2, 3. Namun Elohim berkata kepadanya, Hai orang bodoh, pada malam ini, mereka menuntut jiwamu daripadamu, dan akan menjadi milik siapakah, apa yang telah engkau persiapkan. Mereka ini maksudnya, malaikat mautnya, saudara. Jadi, saudara, tahu ini kisah perumpamaan, Tuhan Yesyua katakan, orang yang kaya, bisnisnya sukses sekali, saudara, pandenya itu luar biasa, terus dia sudah puas sekali, dengan kekayaannya, terus dia ngomong, ya apa ya sekarang ya, aku tak bikin lumbung lebih besar, aku mau bersenang-senang, aku mau berpuas-puas, istirahatlah jiwaku, tidak usah kerja lagi, sampai bertahun-tahun, tidak akan habis hartanya. Orang itu, kemudian buat lumbung, segala macam, tapi ini kata Tuhan, orang bodoh kamu, uangnya banyak, kamu puas dengan uangmu, kamu pakai sendiri, kenapa disebut bodoh, keterangannya di sini, saudara. Ayat 31, mari kita baca, demikianlah jadinya orang, yang mengumpulkan harta, bagi dirinya sendiri, tetapi, tidak menjadi kaya, di hadapan Elohim. Jadi, saudara, jangan keliru tafsir, bilang, Tuhan anti, kalau anaknya kaya, atau punya harta banyak, saudara. Tapi kita belajar, kaya atau miskin, di dalam kebenaran, bukan diukur dari jumlahnya. Orang yang kaya itu apa? Orang yang bisa mengucap syukur, semua yang dia punya itu kaya, saudara. Orang yang kaya itu apa? Orang yang sudah bisa memberikan persembahan, dari apa yang ada pada dirinya. Tuhan tidak mengukur jumlahnya, tapi Tuhan mengukur menurut kemampuan masing-masing, saudara, jangan lupa. Tuhan tidak melihat, dipandingkan, yang ini lebih banyak, yang ini lebih sedikit, yang lebih banyak, lebih rohani, tidak, saudara-saudara. Tapi menurut hati, menurut kemampuan. Jadi, kenapa orang ini disebut bodoh? Karena kita lihat, ngumpulkan harta untuk badannya sendiri. Itu egois, saudara. Yang kedua berarti, tidak mau berbagi. Padahal kita hidup di dunia bukan sendiri. Tuhan memberkati, bukan untuk sendiri. Dan nanti akan saudara alami, kalau kita punya hikmat, kita tahu, dikasih ini, oh Tuhan mau ini, mau ini, nanti sukacita tadi, delight, kenikmatan besar. Itu akan kita alami, saudara. Kalau saudara tidak percaya, coba ajaklah. Saudara, katakanlah, punya uang banyak, bisa makan segala apa, saudara datang saja sendiri ke restoran, puosen yang mahal-mahal, jutaan, mungkin saudara memuakan sampai kenyang. Atau saudara bandingkan, nanti kalau ada RHTP, atau ada apa, mungkin jemaat suri, saudara bagikan, uang yang berjuta-juta itu, untuk mereka makan. Saudara lihat, mereka makan nikmat, dan saudara juga ikut makan. Kesenenganya dobel, saudara-saudara. Kesenengan dobel. Jadi kita belajar, firman Tuhan ini bukan untuk menekan kita, tapi untuk memberikan kenikmatan yang, katakanlah puncak, yang sempurna, yang hanya ada di dalam Tuhan Yeshua. Tuhan tidak menentang kekayaan, Tuhan tidak menentang, saudara, mungkin mau apa, kemana, kemana, Tuhan tidak menentang itu, saudara-saudara. Tapi ingat, pusatnya adalah Tuhan, dan berkat-berkat jasman ini, harus seimbang, saudara-saudara. Harus seimbang, itu yang saya tangkap pada Jumat, harus seimbang. Dipakai untuk diri, memelihara keluarga, kan diterangkan di Timotius, kita harus memelihara keluarga, anak juga, untuk berbagi, untuk membangun gereja Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu jalan hikmat, saudara, jalan hikmat. Kemudian ada satu lagi, yang kita mesti hati-hati, saudara-saudara. Di Lukas 24 E 25, Tuhan Yeshwa itu memperingatkan, ini muridnya, murid-murid, terhadap saudara dan saya juga. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3, dan dia berkata kepada mereka, hai orang bodoh, dan lamban hati, untuk percaya, pada segala sesuatu, yang telah, para nabi katakan. Jadi kita tahu, ini kejadiannya, Tuhan Yeshwa sudah bangkit, ada murid-murid yang kebingungan, Tuhannya hilang, dan segala macam. Kemudian ketemu dengan Tuhan Yeshwa, dijalankan begitu, dan mereka terangkan, cemas ini, Tuhan hilang sekarang, kemana? Mayatnya tidak tahu, dicuri orang, dan lain-lain, itu ditegur sama Tuhan. Sebelum Tuhan disalibkan, paling tidak tiga kali, Tuhan sudah memberikatkan murid-murid, di hari ketiga, aku akan bangkit, tapi tidak ada yang jaga di kuburnya, saudara. Bahkan waktu, betul bangkit, tidak ada yang menyaksikan, saudara. Kapan bangkitnya, tidak ada yang menyaksikan, saudara-saudara. Jadi, ini ditegur, jadi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan rindukan itu, yang pertama tadi, jangan jadi bebal, jangan cuma, pikir, kata-kata hatinya sendiri saja, kita belajar, belajar firman, kalau belajar firman, kita belajar percaya, saudara-saudara. Jangan, menghakimi firman, menurut pikiran kita, oh ini tidak mungkin, ini tidak perlu, ini tidak berlaku, dan seterusnya, saudara. Jadi firman itu ngomong apa, ya kita percaya, kalau tidak percaya, saudara, dia yang kebuduh, sama Tuhan. Jadi saya tentu, berharap kita semua, orang-orang percaya, 100% kepada firman Tuhan, dan tidak lamban hati, untuk percaya. Paulus juga pernah, negur jemaat Korintus, sebagai orang bebal, kita baca, saudara, hai engkau yang bebal, apa yang engkau taburkan, tidak dijadikan hidup, kecuali dia telah mati. Jadi maksudnya, di 1 Korintus pasal 15 itu, Paulus menerangkan, tentang kebangkitan tubuh, saudara-saudara, kebangkitan tubuh. Nah banyak jemaat, yang mungkin, tidak percaya, atau tidak mengharapkan, atau tidak mempersiapkan diri. Nanti kalau Tuhan datang, kita mengalami kebangkitan tubuh, yang disebut, kebangkitan yang pertama. Tuhan sendiri di Wahyu, mengatakan, berbahagialah, mereka yang mendapat, bagian di dalam kebangkitan pertama, itu kebangkitan tubuh. Sehingga tubuhnya, tidak bisa sakit lagi, tubuh kemuliaan, bersama Tuhan, selama-lamanya. Nah ini harapan kita, saudara-saudara, nanti kalau Tuhan datang, jangan sampai kita, ada yang mengalami, atau ada yang tidak mengalami, kebangkitan tubuh ini. Nah ini yang, Paulus terangkan. Jadi kalau kita sekarang, tubuh ini kan biji, nanti demikian juga, dengan kita kan, apa, sekarang ini sudah lahir baru, bijinya dari firman dan roh kudus. Nah biji itu nanti yang memberi, tubuh kemuliaan, tubuh baru. Kalau waktu lahir di dunia, kita lahir dari, benihnya orang tua, sperma dan telurnya orang tua kita, tubuhnya bisa rusak, katanya Paulus. Tapi tubuh kemuliaan, nanti tidak bisa rusak, itu mulia. Nah sekarang, kan itu yang ngomong tentang bebal. Jadi kebebalan ini, tentu kita jauhi, kenapa? Setelah-setelah, mari kita baca ayatnya sama-sama, ini penting. Satu, dua, tiga. Sebab orang yang tak berpengalaman, akan dipunuh oleh keengganannya, dan orang bebal, akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Amsal 1 ayat 32. Orang yang tak berpengalaman, akan apa? Saudara, dibunuh oleh keengganannya. Keengganan ini termasuk di dalamnya, kemalasan. Saudara-saudara, kemalasan. Tuhan tidak senang, orang males. Saya percaya saudara sudah baca di Amsal semua, orang males akan jadi miskin. Orang males tidak disukai Tuhan. Orang males kekejian bagi Tuhan, dan begitu banyak ayatnya, oleh keengganannya. Orang bebal, ya tadi orang bodoh tadi, tidak mau belajar. Kalau ke gereja ya cuma badannya datang, tapi pikirannya terus ngantur kemana-mana, saudara-saudara. Itu nanti akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Artinya akan rugi, akan mengalami banyak masalah di dalam kehidupan. Tuhan rindu, semua masalah yang kita hadapi, itu mendatangkan kita menjadi anak Tuhan yang makin kuat, makin kuat, makin kuat. Begitu, saudara-saudara. Kalau kita hadapi bersama Tuhan. Jadi hidup tidak bisa bebas dari masalah. Tapi yang penting, respons kita benar apa enggak terhadap masalah. Contohnya seperti Ayub, kalau kita ada masalah kemudian meninggalkan Tuhan, seperti ikut atisnya setan. Begitu, itu Tuhan tidak setia, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak menyertai, dan lain-lain. Kita tahu kebenaran Tuhan menyertai, Tuhan adil, Tuhan memberkati, tapi sekali lagi, ada respons yang betul dari kita, supaya kita bisa ngalami. Sehingga dikatakan kita ini dengan Tuhan, nanti pasangan yang seimbang. Bahasa Inggrisnya bagus, saudara-saudara. Coba saya tayangkan di sini, orang yang tak berpengalaman itu ditulis begini, di Komplet Jewish Bible. For the aimless wandering of the thoughtless will kill them. Jadi artinya, pikiran kita yang lantur-lantur, tidak punya tujuan, itu akan membunuh kita. Jadi saudara, kalau ke gereja, haja kita, pikirannya jangan ke lain-lain, saudara. Nanti Tuhan marah. Ini pikiran yang tidak terkuasai, tidak terkontrol, semaunya. Jadi nanti ini pikiran ini, pikiran ini, dan macam-macam. Ya bisa saja datang, tapi itu ada dalam kuasa kita, untuk membiarkan dia datang, atau kita tolak, saudara-saudara. Jadi kita mesti belajar, kalau dari Amsal kan, menguasai hati kita. Kita mesti belajar, menguasai pikiran, perasaan kita. Kita mesti belajar apa? Menguasai mulut kita. Ngomongnya jangan ngamur, makannya juga jangan ngamur, kira-kira gitu ya, saudara-saudara. Ngomong jangan ngamur, makan jangan, tentu harus menguasai perbuatan, dan sikap. Ini penting. Nah ini yang namanya, hikmat itu tadi. Jadi kalau kita, kadang, ya mudah-mudahan, siswa-siswi tidak ada yang seperti ini ya, diterangkan, kita baca, tidak apal-apal, sebab ini pikirannya terus, ngelantur kemana-mana, saudara-saudara. Jadi, aimless itu tidak bertujuan. Jadi, aimless, wondering itu ngelantur, saudara-saudara, pikirannya. The smug, overconfidence, orang bebal, di sini diterjemahkan, orang bebal yang, sangat percaya diri sendiri, yang berkelebih-lebihan. Jadi, percaya diri, tapi tidak ada dasarnya, saudara. Kalau kita beriman, kita itu punya dasar, yaitu firman Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak mengajarkan seperti, apa ya, apa, istilahnya, citra diri. Jadi, dari diri sendiri, citra yang terus diperbaiki, perbaiki, tidak, saudara. Kita bersandar pada Tuhan, ya, pasti lebih indah, lebih kuasa daripada diri kita, kan begitu, saudara-saudara. Jadi, firman Tuhan ini, jauh lebih hebat, daripada, psikologi, yang terus menekankan, kita harus ini, harus ini, harus ini, yang bersumber pada diri kita sendiri. nanti kalau kita belajar hikmat, kita bisa mengenal diri itu dengan betul. Nah, mengenal diri betul itu penting, saudara. Nanti kita bisa mengenal juga, orang lain, apa yang dipikirkan orang lain. Jadi, itu ada, pelajaran kehidupan sendiri, harus mengenal diri sendiri, mengenal hati orang lain, juga mengenal bagaimana, kira-kira luar kita ini, dipandang orang lain, juga mengenal bagaimana kita, me-evaluasi, penampilan orang lain. Jadi, empat tahap, dari pengetahuan, untuk kehidupan penting, saudara-saudara, saudara bisnes, saudara dekati klien, dan lain-lain. Kalau kita tahu, dia itu pikirnya ini, dia itu ingin nanya ini, saudara ngomong, tidak usah banyak-banyak, dia ngomong, ya, diterima. Tapi, kalau saudara, menceng cuma ngomong, ini buah kulah apa, tapi tidak tepat sama maunya dia, ya, tidak diterima, saudara. Nah, itu namanya hikmat, saudara. Kita rindu apa tidak hikmat? Demikian juga dalam segala bidang, saudara, hikmat itu sangat-sangat perlu. Orang yang tidak punya hikmat itu, sangat-sangat rugi besar, saudara. Tapi, saya percaya kita semua di sini, pasti ada hikmat, cuma tugas kita terus mengembangkan, mengembangkan manusia dalam ini, supaya makin peka, kan hikmat itu dari Tuhan, saudara. Dari suara Tuhan, dari firman Tuhan. Jadi, yang masalah ini, kita ini peka apa enggak? Apa kita ini cuma, pikirannya itu terfokus pada, ya, tantangan-tantangan kehidupan lah, katakanlah. Ya, itu ya mesti diselesaikan, saudara. Tapi, sekali lagi, mesti pakai jalan hikmat. Jadi, Tuhan itu bukan mau merugikan, tapi Tuhan itu pasti mau memberkati, mau nolong, atau mau memberikan kenikmatan besar itu tadi, saudara-saudara. Walaupun di tengah segala masalah, nyanyi aja, saudara, bawa kepada Tuhan. Kita, saudara, ngalami, saudara-saudara. Khususnya, kalau masalah itu, berhubungan dengan pelayanan untuk memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Untuk memuliakan Tuhan. Nanti akan Tuhan berikan, damai yang, tidak bisa kita alami, kalau kita tidak mau nyalani. Sekarang mari kita belajar yang lebih dalam. Sekarang, kita harus mengejar hikmat, membuang kebodohan, mengejar hikmat. Membuang kebodohan, mengejar hikmat. Mari kita baca ayatnya, saudara. Satu, dua, tiga. Tetapi dia yang mendengarkan aku, akan hidup dengan aman, dan akan terluput dari ketakutan malapetaka. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan, suara roh kudus, itu dijamin, live securely. Hidupnya itu aman. Bukan tanpa tantangan, bukan tanpa masalah. Tapi aman di dalam Tuhan. Kan kita tahu Tuhan, yang dikatakan menyertai kita. Kita tahu ada jalan keluar. Kita tahu bahwa Tuhan lebih besar, dari semua masalah yang kita hadapi. Bahkan kita bisa tahu, nanti di dalam Tuhan, masalah ini justru jadi berkat. Berkat yang besar, di dalam kehidupan kekekalan kita. Begitu, saudara. Jadi bisa hidup dengan aman, bahkan terluput dari kedahsyatan malapetaka. Fear of misfortune, atau kerugian-kerugian yang tidak perlu, saudara. Sekarang mari kita belajar lebih jauh. Sebetulnya, kalau ditanya, hikmat atau orang berhikmat itu apa? Pasti saudara-saudara bisa memberi definisi sendiri. Tapi kira-kira, kalau saya susun-susun, hikmat itu adalah, tahu tentang kebenaran, dan bisa mengaplikasinya dengan tepat. Gitu saja. Jadi bisa membuat pilihan-pilihan hidup yang tepat, memperoleh hasil yang terbaik, dengan cara yang tepat. Gitu kira-kira. Jadi hikmat itu kita tahu kebenaran, dan kita bisa mengaplikasikannya. Kebenaran ini bukan cuma firman Tuhan, walaupun firman Tuhan adalah dasarnya, tapi maksud saya yang lebih spesifik dalam menghadapi setiap masalah, dalam menghadapi pelayanan. Ini kan semua pasti ada tantangan, ada gimana. Kalau katakanlah, kalau sekarang juga kan marah banyak pengetahuan nutrisi, dan lain-lain. Itu begitu banyak, saudara-saudara. Nah sekarang bagaimana kita bisa milih yang tepat untuk diri kita, yang betul-betul sesuai, dan memang, ya enggak usah boros-boros uang. Kan begitu, saudara. Contoh lain, kalau saudara menghadapi orang, menawarkan sesuatu yang menarik, kita enggak berdoa, enggak minta pimpinan Tuhan, bisa terprosok, saudara. Saya pernah punya teman yang baik, kan dokter itu, kalau kerja keras, saudara-saudara, ngumpulkan uang, sedikit-sedikit gitu, ditabung, saudara. Kan pengennya, kalau bisa, uang ini, seperti pengusaha, uang ini bekerja untuk mendatangkan bunga, atau mendatangkan penghasilan. Nah itu biasanya, kalau ditawari, ini ada proyek ini dok, proyek ini, proyek ini, teman saya, ditawari proyek batu bara, kalau enggak salah, tiga tahun yang lalu, berapa M gitu, habis, saudara-saudara. Karena banyak, mungkin ya enggak berdoa, atau mungkin ya enggak tahu saya, saya juga pernah ditawari, tapi saya enggak sampai ikut, juga pernah ditawari proyek, macam-macam lah. Enak dok, ini pasti aman, ya itu orang yang nawari ya baik sih, 5% satu bulan, enak, 5% sebulan, dalam dua tahun, balik modali, lebih lagi, karena enak, saudara. Tapi saya berdoa-berdoa, kok enggak jadi, enggak jadi. Kadang enggak jadinya, itu bisa langsung kita tolak, kadang saya kepingin juga, tapi kemudian ditahan, terus istri saya ngomong, itu muju itu. Kadang kalau yang, 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 apa, di luar common sense itu jelas, tapi kadang-kadang yang nyerimpet, 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 ini yang sulit, saudara-saudara. Yang nyerimpet, nyerimpet. Dan untuk memilih yang tepat itu, ya enggak gampang, ya perlu hikmat ini, saudara. Tapi bukan enggak bisa, enggak gampang, bukan berarti enggak bisa, saudara-saudara. Jadi kemampuan untuk mengenal kebenaran tentang sesuatu, ini hikmat, dan meng-apply. Apply itu praktek, tindakan apa sih kalau milih. Jadi contohnya saja, mempraktekkan hikmat, kalau waktu sakit, saudara. Saya sudah jadi dokter, 40 tahun lebih, saudara-saudara. Saya melihat, kalau orang sakit, enggak tepat, milih dokter, saudara. Wah, odol-odol, enggak tambah sehat, bisa tambah sakit, saudara-saudara. Betul, saudara. Bukan merendahkan posisi dokter, enggak. Tapi kalau dia tidak, tepat milih dokter, saudara. Jadi katakanlah, mungkin sakit perut, kadang ada orang sakit perut, wah kemana-mana, macam-macam, sekarang canggih, sakit perut, mesti diteropong, diteropong dari pantat, mesti di CT scan, segala macam, habis berapa puluh juta, saudara. Saya pernah itu kejadian, seperti itu. Di rumah sakit Surabaya, padahal waktu saya datang, lu ini hamil luar kandungan, saya pereksa dalam, saya USG, 250 ribu, sudah keluar di anusenya. Padahal dia sudah menghabiskan, 40 juta di Surabaya, enggak sembuh penyakitnya. Saya bilang, lu ini luar kandungan ini, kampang operasi 3 hari, apalagi dengan teropong, 2 hari sembuh, sudah selesai. Kalau enggak mampu, ya kita bisa, nolong biayanya, mungkin berapa, 10-15 juta, sudah selesai, sehat. Padahal 40 juta dia keluarkan, enggak sembuh, saudara-saudara. Karena apa? Ya enggak tepak, ya enggak salah dokternya sih. Kalau orang, sakit luar kandungan, enggak selalu gejalanya jelas. Kadang-kadang sakit gejalanya di sini. Demikian juga, saya pernah punya teman sakit jantung. Jadi jangan meremehkan. Sakit jantung, enggak selalu, yang klasik itu gejalanya nyeri di sini, jalar ke sini, jalar ke sini, itu sakit. Itu terus, apa, pucat, napas itu khas, tapi ada yang enggak khas, gejalanya berupa kembung-kembung di perut. Juga ada gejala yang terus-menerus ceku, saudara. Ternyata itu penutupan atau penyempitan pembuluh darah di jantung bagian bawah. Waktu itu dia cuma minta obat, waktu itu saya masih dokter umum, saya ingat dia minta ditusuk jarum, saya di Kalimantan kan ngejak, dia minta ya saya tolong gitu aja, saudara. Tapi salah saya kok, enggak tak konsul ke dokter jantung waktu itu. Itu hamba itu, apa, saya ingat, pemain musik. Terus dua minggu lagi meninggal. Waduh, jantung ini gitu, saudara. Banyak, Jadi intinya, sakit apapun, kita bawa Tuhan dulu. Jadi Tuhan bawa dulu, saudara. Bawa dulu. Kalau bisa tepat, enak, bisa efisien, bisa sehat, bisa kuat, saudara. Juga bangun rumah. Saya tadi ngomong-ngomong sama Alva, katanya si Powa, entah saudara pernah denger enggak? Si Powa itu, bangun Surabaya, Sidoarjo, tanahnya, ternyata orangnya sudah setor uang, dan lain-lain, enggak dibangun-bangun, akhirnya hilang uangnya. Juga temennya istri saya, di mana itu, sudah jadi separuh dok, saudara. Enggak jadi, hilang. Jadi kita bangun rumah juga, mesti hati-hati, zaman sekarang, bangun rumah, enggak hati-hati, bisa hambruk, saudara. Kan jembatan-jembatan banyak ambruk di Indonesia, dan itu hukumnya dulu, saudara, enggak ada yang bertanggung jawab, tapi sekarang, saudara, dengan presiden yang baru, diatur, kalau jembatan itu ambruk, seperti di luar negeri, yang bangun harus tanggung jawab, apalagi kalau ada orang yang mati, kalau di luar negeri, misalkan orang jatuh dari lantai tujuh, apalagi anak kecil jatuh, dicari sama dia, kenapa anak ini kok bisa jatuh, oh ternyata teralisi lemah, ternyata kurang perlindungannya, yang bangun dituntut, saudara. Tapi kalau di sini cuma jadi berita sensasi, oh mati dia apa-apa, tapi, enggak diusut gitu loh penyebabnya, juga saya dengar, barusan ada yang, apa, lampu listrik yang bagus, pemandangan, sekarang kan indah-indah itu, anaknya megang atau gimana, mati, saudara. Nah ini mesti dicari. Nah orang tua yang berhikmat, tentu bisa diharapkan, melindungi anak-anaknya, melindungi asetnya, melindungi kesehatannya, jangan sampai nabrak-nabrak, kan begitu saudara-saudara. Jangan sampai nabrak-nabrak. Kita memang untuk semua hal di dunia, untuk mau sehat, kita perlu biaya, perlu uang, tapi perlu hikmat, supaya biaya itu betul-betul efisien, betul-betul mengena, kan begitu saudara. Ditemuk nodok, kalau sakit ya, ditemuk nodok dengan rumah sakit, dokter yang tepat, atau lain-lain yang bidangnya sendiri. Dan juga jangan lupa saudara-saudara, cari Tuhan, mau masuk surga, jangan nabrak-nabrak saudara. Cari gereja, bersekutu, kita mesti, tujuan saudara untuk apa, kan begitu, untuk mau masuk surga, untuk diberkati, okelah diberkati. Tapi apa semua gereja, menolong umatnya untuk masuk surga, atau banyak yang hanya, untuk entertain, untuk kepuasan psikologis, ya orang Kristen saya seminggu sekali, mesti ke gereja, saudara-saudara, mesti hati-hati. Karena firman Tuhan ngomong kan, ada jalan yang, disangka lurus, tapi ujungnya, menuju maut, saudara. Ini ngomong tentang orang Kristen, saudara-saudara. Ada kira-kira orang ke gereja, pasti masuk surga, kamu sudah ditepus, tapi tidak diajari pertobatan, tidak diajari firman Tuhan, kesenangannya tidak berubah, karakternya tidak berubah. Wah, masuk surga bagaimana, saudara-saudara. Nanti, kan, di pintu surga, ada Petrus, ada siapa yang nyaka, orang Kristennya akan protes, lho, aku sudah percaya, hamba pendeta, aku ngajar, kok percaya, Yesus masuk surga, sekarang kok aku masuk neraka. Ya weh, kamu masuk surga, sini tak tentu masuk surga, tapi terus masuk surga. Begitu dia masuk surga, saudara-saudara, dia teriak, saudara, karena apa? Di surga itu semua terbuka, saudara, di situ seperti film, dan semua orang lihat, bagaimana dia mencuri uangnya orang, bagaimana dia berjina, bagaimana dia tidak bertopet, bagaimana dia merugikan banyak orang, itu semua keluar terus, tidak kuat, dia melihat, tidak kuat, akhirnya dia bilang, ya weh, aku memang tempatin di surga, tempatin di neraka, kan begitu, saudara-saudara. Jadi orang masuk, neraka itu bukan karena Tuhan jahat, saudara-saudara. Kita dipersiapkan ini semua, diajari ini, diajari ini, supaya kita ini, kalau firman Tuhan kan ngomong, menguduskan diri, dikhususkan, supaya cocok untuk suasana surga. Jadi kalau saudara, mudah-mudahan kan tidak ada di sini ya, di sini kalau memuji, kan semangat sungguh-sungguh. Memuji sungguh-sungguh itu dari, memuji menyembah Tuhan itu, pasti mesti dari hati, saudara-saudara. Kalau saudara, mudah-mudahan di sini, tidak sampai, wah kok puji-pujiannya panjang, atau tidak enak, hati-hati, saudara. Di surga nanti puji-pujiannya itu lebih panjang, saudara, lebih kekal, 10 jam, 24 jam, muji terus, saudara, tidak kerasan di surga, dan diusir sama, kamu tidak senang, tinggalin surga, masuk neraka, itu kan gitu, saudara-saudara. Jadi kita itu, di sini itu latihan, menyesuaikan ini loh, alam surga. Kan Tuhan bilang, datanglah kerajaanmu, kerajaan surga, di bumi ini, bumi ini, di dalam hidup saya ini, hidup kita semua. Gitu loh, saudara-saudara. Jadi tentu dengan ini, nanti kalau kita termotivasi, kita bisa menikmati, kita senang, makin banyak nanti acaranya, diadakan Bu Loki, Pak Loki, kan itu semua fasilitas yang kita sediakan, supaya masuk surga. Sahabatnya ada Jumat malam, ada Sabtu pagi, ada Sabtu siang. Saya ngundang, kalau bisa, ya kalau bisa semua ya bagus, tapi kalau tidak bisa, paling tidak Sabtu pagi, Sabtu siang, masuk terus ke luar kota yang tidak juga ya, atau Jumat malam. Saudara-saudara, saya pribadi merasakan, perubahan-perubahan itu, sesudah sahabat ini, dan saya percaya itu sesuai firman Tuhan, kan semua. Kan kita itu belajar firman, firman itu ngomongin gini, jadi aku dikasih, kesempatan untuk begini, sama Tuhan, untuk tumbuh, untuk lebih peka, untuk lebih, ya itu tadi, pure delight, bisa ngalami, bukan tidak ada tantangan, saudara, banyak tantangannya, saudara. Amsal 1625, ada jalan yang tampak lurus di hadapan manusia, tetapi ujungnya ialah jalan maut. Jalan yang lurus di hadapan manusia, tapi ujungnya maut. Jadi hati-hati cari gereja, saudara-saudara. Hati-hati cari gereja. Saya tidak ngomong, yang di sini saja paling betul, itu bukan maksud saya, saudara-saudara. Tapi, kita harus sadar, bahwa, kalau, saya selalu ngomong, kalau ada berlian, yang asli, pasti yang seratus bisa palsu lebih banyak. Kita kira-kira seperti itu. Kalau ada Tuhan Yeshua yang asli, satu, saudara, pasti tiruannya itu lebih banyak, saudara-saudara. Demikian juga dengan gereja. Jadi kita jangan coba-coba, oh ya pokoknya ke gereja, sama saja, berdoa di rumah, sama saja. Sekarang gereja online, di TV juga sama saja. Tidak sama, saudara-saudara. Tidak sama. Bagaimana orang Tuhan sendiri bilang, pertahta di atas pujian jemaat, gitu. Nanti kalau tidak hati-hati, bisa seperti ini, saudara. Ini mobil, nah, jangan sampai jadi penumpangnya mobil ini, saudara. Tuh, jalannya dikira lurus, cepat membut. Masuk jurang, mudah-mudahan ini terus memotivasi kita, untuk cari yang benar, yang dari Tuhan. Jalan lurus, ujungnya maut. Ke gereja, tapi tidak masuk surga, kan begitu, saudara. Mendengar firman, tapi, tidak memperoleh berkat yang dijanjikan, gitu, saudara. Saya percaya, kita semua, tidak akan salah pilih, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, lebih dalam lagi, komponen-komponen, dari hikmat. Jadi, hikmat itu tadi, kenal kebenaran, bisa mempraktekkan dengan tepat, hasilnya baik, caranya baik, kan begitu, saudara. Haku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan menyelidiki pengetahuan, perbuatan hikmat, nasihat dan suara hikmat, pengertian, di ayat lain ada kearifan, ada kepandean, dan ini semua unsur-unsur dari hikmat. Kalau kita baca bahasa Indonesia-nya itu, kurang mantap, gitu ya, saudara-saudara. Kurang mantap, jadi saya coba bandingkan dengan bahasa Inggrisnya, ini, saya terjemah, ILT sama LAI, kecerdasan, itu di Komplik Jewish Bible, diterjemahkan caution, jadi bertindak hati-hati. Jadi, orang yang berhikmat, itu tindakannya hati-hati. Kan tadi ngomongin, enggak kawur, meledak-ledak, enggak, itu bebal. Jadi, mesti hati-hati. Terus, disebut pengetahuan knowledge. Jadi, kita mesti tahu hal yang benar. Mulai dari firman Tuhan yang benar, belajar yang benar, teliti, kemudian dalam setiap keadaan, yang benar ini sebetulnya apa ya. Kan selalu tanya gitu, saudara. Kita mungkin enggak tahu, tapi roh kudus kan tahu, saudara. Nah, nanti roh kudus sudah memberi hikmat. Entah kita sadar, kadang-kadang enggak sadar pun, tahu-tahu, di belakang baru tahu, oh, yang dulu kita lakukan itu betul, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan. Kalau enggak, saya sudah rugi. Saya dulu waktu mau ke Australia, itu kan mesti join, dan lain-lain. Ya, untung saya ke gereja, biasanya pagi waktu itu, ke suri. Saya ingat, jadi saya enggak pernah lupa, kalau kejadian Tuhan, di Kertajaya waktu itu. Waktu itu Pak Loke khutbah, lalu tentang Yusafat, apa, kapali, kapali, apa, hancur. Yusafat kan kerjasama dengan, ini, besanya itu, kapal yang hancur. Ya sudah, bagi saya, oh, kerjasama ini enggak cocok, ini kapal yang hancur. Betul, tidak lama mereka bangkrut, mereka kerjasama juga, itu ditipu temannya, dan lain-lain. Kalau saya ikut, ya hilang uang saya. Saya banyak sekali ditolong, waktu ditawari taksi, terus apa, apa, macam-macam. Kalau kita cuma baca, kebijaksanaan kan, ya sama dengan hikmat. Tapi, discretion itu artinya lain. Discretion itu artinya ini, ada nasihat, ada suara hikmat, pertimbangan itu disebut common sense. Kalau pengertian itu disebut insight. Jadi ada common sense, ada insight. Kalau common sense itu, pengetahuan dasar, pengetahuan umum. Jadi contohnya begini, ada kejadian yang sungguh, mungkin 3-4 tahun yang lalu, di Propolingo, ada haji atau siapa, yang punya, kalau Kristen kan punya, sekolah Alkitab yang luas gitu, punya banyak murid, kemudian dia punya keahlian, menggandakan uang. Ya kan? Dimas, apa-apa itu namanya. Loh, bisa percaya, ini tidak masuk common sense. Dia bilang, kamu kasih uang, nanti dalam waktu, bulan, tahun, tak dobel, jadi misalnya saudara ditawari, ada orang, kamu duit tabungan ke aku sini, nanti, sebulan, tak kayak 20 persen. Itu di luar common sense. Jadi, akal sehat, kita mesti pakai saudara-saudara. Demikian juga dengan gereja, dengan semua, obat, apa segala, common sense, mesti kita pakai, dan itu dari Tuhan. Jadi jangan bilang, pengetahuan dasar, pengetahuan yang basic, ini tidak perlu. Kemudian kita perlu, insight dan discretion. nah disini, coba saya, saya lihatkan di kamus. Discretion itu, artinya, kita itu berhati-hati, untuk berkata. Perbuatan juga berhati-hati, supaya tidak menimbulkan keresahan, tidak menyinggung orang, tidak menimbulkan orang itu, nanti, tinggalkan gereja, dan lain-lain, begitu kira-kira saudara. Jadi kita mesti ngomong itu, dengan hati-hati, tidak asal semua, mau marah, kita keluarkan begitu saja, tidak kita melihat orang salah, langsung diomongi kasar, tidak perlu seperti itu. Ada cara-cara Tuhan, yang lebih bijaksanaan itu, artinya discretion. Kalau di Indonesia, diterjemahkan tadi, kebijaksanaan, dan perbuatan hikmat. Kemudian, kalau di Amsal 23, ada komponen yang namanya, kearifan, itu diterjemahkan insight. Pengertian kepandaian, diterjemahkan discernment. Apa itu? Insight itu, artinya, kemampuan untuk, memahami dengan mendalam. Jadi kemarin kan, Pak Logi juga seksi, kan ada anak yang dianggap nakal. Kalau kita cuma lihat, luarnya anak ini, kita akan condong marah. Wih, HP itu dibanding sama hari itu. Kurang aja, apa macam-macam marah. Tapi kalau kita, ngerti, punya pemahaman mendalam, lo hari ini sana. Orang tuanya mungkin jahat, orang tuanya tidak kenal Tuhan, mungkin cerai, sering dipukuli, dan lain-lain. Jadi dia kuat reaksi seperti itu. Kita akan lain reaksinya. Nah ini pemahaman yang mendalam ini, namanya insight. Nah ini diberikan oleh Tuhan, yaitu hikmat, unsurnya, komponennya itu salah satu adalah insight ini tadi. Jadi kita bisa bertindak dengan tepat, milih dengan tepat, caranya juga tepat. Jadi anak tadi, waktu KKR, waktu apa, didoakan, dia bisa bertopat, menangis. Nah kita mesti tuntun terus, anak seperti ini. Insight. Jadi kemampuan untuk memahami, dengan mendalam. Disebut juga understanding, deep understanding. Kalau discernment, itu kemampuan untuk membedakan, yang baik dan yang tidak baik, yang lebih baik dan yang kurang baik. Jadi kita disebut kearifan. Kearifan ini, menentukan dengan tepat kualitas orang, atau kualitas daripada barang, atau kualitas pekerjaan. Oh orang ini, kaya tolong manis, pintar, segala macam, gagal, tapi wah ini bahaya hatinya, saya enggak enak. Nah itu discernment, bisa bedakan. Nah siapa sih ngomong, kalau enggak kenal. Ya Tuhan Ruh Kudus yang ngomong. Karena itu, saya anjurkan lebih banyak, persekutuan, baca Alkitab, datang sahabat. Ya saya sebetulnya, untuk itu semua. Dan nanti kita, saya percaya, kita ditolong oleh Tuhan. Nah sekarang kita, teruskan, dari mana, datangnya hikmat. Kan begitu setara. Kan kita mau cari, belajar itu, kita perolehnya dari mana, syaratnya itu apa. Kita baca ayatnya, 22 Amsal 22, 4a, pahala kerenahan hati, adalah takut akan Bapak Yahweh. Pahala kerenahan hati, adalah takut akan Bapak Yahweh. Jadi artinya, kalau kita mempunyai kerenahan hati, kelemah lembutan, kalau enggak punya, kita minta dari Tuhan. Dan kita minta Ruh Kudus, kalau ada kesombongan, langsung kita buang gitu. Bertopat kita buang. Nanti kalau kita punya kerenahan hati, dikasih, upahnya itu takut akan Yahweh. Takut akan Bapak Yahweh. Nah kemudian, di dalam Amsal 1a, 7, takut akan Bapak Yahweh, itu adalah permulaan hikmat, permulaan pengetahuan. Jadi urutannya, yang di sebelah ini, setara-setara. Mulai dari rendah hati, terus takut akan Bapak Yahweh, terus Tuhan akan memberikan hikmat. Hikmat akan masuk, di dalam dirimu. Yahweh memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan, kemudian dengan datangnya hikmat, kita tentu akan memilih Tuhan yang benar, jalan yang benar. Berarti kita diberkati menjadi orang benarnya Tuhan. Jadi urutannya, sekali lagi, rendah hati, dikasih upah, takut akan Bapak Yahweh, kita belajar takut akan Bapak Yahweh, kita praktekkan, kita diberi hikmat, melalui hikmat, kita dijadikan orang benar, atau anaknya Tuhan Yeshua sendiri, yang dikasih Tuhan dengan segala berkat-berkat, yang menyertai, yang Tuhan sediakan. Ini berkatnya, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Umur panjang, ada di tangan kanannya, kekayaan, dan kehormatan di tangan kirinya, jalannya adalah jalan kesenangan, dan segala jalannya, damai sejahtera. Tapi sekali lagi, ingat, jangan cuma mau, umur kekayaan, kehormatan, dan macam-macam, tapi, tidak benar, setara-setara. Jadi, intinya itu, jadi orang benarnya Tuhan. Kita sudah diterangkan, banyak ayatnya, orang benarnya Tuhan, ini sangat-sangat, bahagia, sangat-sangat, menguntungkan, sangat-sangat, diberkati oleh Tuhan. Jadi, melalui hikmat, kita jadi orang benar, kan gitu intinya. Nah, dulu, orang Kristen selalu ngomong, apa orang benar? Orang benar, yaitu orang yang percaya pada Tuhan Yesua. Ya, tidak salah, itu posisi, setara-setara, perhatikan. Mari kita baca ayatnya, setara, satu, dua, tiga. Namun, kamu oleh dia, kamu berada dalam hamasyah Yesua, yang bagi kita telah dijadikan hikmat, sekaligus kebenaran, dan pengudusan, dan penebusan dari Elohim. Jadi, kita dulu orang berdosa, orang buduh, orang tidak berhikmat, jalannya ke neraka, suka, ehoe saja, gunakan uang hanya untuk diri sendiri, planning semua untuk diri sendiri, setara itu buduh. tapi bertobat, baptis, terima Tuhan Yesua, Tuhan dijadikan hikmat. Itu posisi saudara dan saya. Posisi itu artinya, kedudukan. Jadi, posisi itu artinya, kalau dulu di kedudukannya, katakanlah, di Mesir, di bawah kuasa setan, begitu terima Tuhan, di baptis Islam itu, pindah posisi, pindah posisi, pindah status. Dulu anak kegelapan, sekarang anaknya Tuhan. Tapi, tidak boleh berhenti sampai di sini. Saya percaya, banyak kesalahannya orang Kristen, oh, jadi saya kurang perlu berbuat baik. Bukan begitu, saudara-saudara. Coba, kita harus bawa ini semua, kebenaran itu harus dipraktekan, dengan hikmat, kebenaran, oleh pertolongan roh kudus, dalam kehidupan. Bagaimana prakteknya? Kita harus benar dan berhikmat, dalam sikap perbuatan. Ketika kita sudah belajar. Kita harus benar dan berhikmat, dalam perkataan. Kita harus benar dan berhikmat, dalam pikiran dan perasaan. Bukan sampai di situ saja, kita harus benar dan berhikmat, dalam hati. Artinya sampai, motivasi hati itu, diperiksa oleh Tuhan. Diperiksa oleh Tuhan. Jadi ini kita harus praktekan. Tuhan Yeshua adalah hadiah terbesar, bagi dunia, bagi orang berdosa. Bagi saudara dan saya, yang sudah terima Tuhan Yeshua, roh kudus itu adalah hadiah terbesar, untuk menolong kita, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam hikmat, berjalan dalam, dalam empat level kehidupan kita, ada perbuatan, perkataan, pikiran, perasaan, dan hati ini semua, harus benar, harus berhikmat dihadapan Tuhan. Dan itu baru nanti, berkat-berkat tadi, kita bisa alami, kita bisa alami. Sekarang mari kita, katakanlah bermasmur, dengan baca amsal bersama-sama. Contohnya, mempraktekan hikmat, jadi kitab amsal ini, kan kitab hikmat, bagaimana mempraktekan hikmat, dalam, mulai dari hati, pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita. Jadi amsal ini seperti, sekolah kehidupan, kitab amsal ini. Jadi baik untuk, kita masmurkan, kita nyanyikan, atau kita katakan bersama-sama. Mari kita lihat, sikap perbuatan, amsal 11 ayat 1, kita baca sama-sama, 1, 2, 3, timbangan tidak benar, adalah kekejian, bagi Bapak Yawe, tapi timbangan yang sempurna, adalah kesukaannya. Jadi artinya apa? Orang Kristen harus jujur. Jangan bilang, oh tidak kelihatan, tidak kelihatan, pasti Pak Lokin tidak kelihatan. Saya tidak, ini, ini, tidak jujur, tidak boleh. Baik itu full timer, baik itu sekolah SM, menanggal, dulu saya selalu ingat, kalau murid-murid dulu itu, kan itu ada banyak bakso di menanggal itu. Kalau mau minta izin ke Pak Hari, almarhum itu, mau beli bakso, mau beli pensil, padahal dia beli bakso. Tidak jujur, tidak perlu seperti itu, ngomong saja, mau beli bakso, lapar, pengen. Sebetulnya, ngomongin mau beli pensil, untuk nulis. Jadi harus jujur, setelah. Ayo kita baca lagi, contohnya, 1, 2, 3, hormatilah Bapak Yawe dengan hartamu, dan dengan buah sulung dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah, dan becana pemerahanmu akan meluap dengan anggur baru. Jadi, tadi jangan jadi orang bodoh, seperti orang kaya tadi, harta, kalau dapat, harus kita pakai untuk menghormati Bapak Yawe dulu, nanti diberkati. Kekayaan, kehormatan, umur panjang ada di tangan kanan kirinya. Terus, contoh lagi, Amsal 10, 4, 2, 3, orang yang bekerja dengan telapak tangan yang males, akan menjadi miskin, tetapi tangan pekerja keras, akan membuatnya kaya. Jadi Tuhan tidak senang, orang males, orang kerja separuh-separuh, orang kerja tidak dengan segenap hati. Sayangnya banyak orang, termasuk orang Kristen, karena pengajarannya kurang, mungkin ya kurang keras atau kurang tepat, kemarin disaksikan, Sabat-Sabtu, dan saya juga ngalami di rumah sakit. Ternyata kualitas orang Kristen, kalau tidak sungguh-sungguh, kerjanya itu, nanti Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, sering orang ngomong Tuhan ampuni, sering ngomong terserah Tuhan, percaya pada Tuhan saja, padahal itu tanggung jawab kita. Tidak boleh malas, kerja dengan segenap hati, kerja seperti itu Tuhan, walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada posnya. Belajar dari semut, kata Amsal. Kemudian perkataan, 1, 2, 3, dia yang menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Dia yang membuka bibirnya lebar-lebar, akan dihancurkan. Tadi orang bebal, akan dihancurkan, kita jaga mulut, ngomong ada diskretion, ada insight, tadi ada common sense, ada unsur-unsur itu semua. Nah itu tentu roh kudus yang kasih. Amsal 15, ayat 1, perkataan, jawaban yang lembut, meredakan murka, tetapi perkataan yang menyakitkan, membangkitkan amarah. Jadi walaupun maksudnya baik, kata-katanya jangan kasar, kata-kata kira-kira begitu. Terus pikiran perasaan, Amsal 3, ayat 7, 1, 2, 3, hendaklah engkau tidak menjadi orang yang bijak, menurut pandanganmu sendiri. Takutlah akan Bapak Yahweh, dan menyimpanglah dari yang jahat. Jangan menjadi pede, tapi menurut pandanganmu sendiri. Kita mesti belajar, mengenal diri itu seperti Tuhan kenal. Saudara tahu, manusia itu diumpamakan seperti apa di Alkitab, khususnya umat Tuhan. Kan diumpamakan sebagai domba ya, saudara-saudara. Kenapa kok diumpamakan sebagai domba? Saudara tahu enggak? Singkat saja, tiga sifat domba, saudara. Domba itu yang pertama, budu. Budu, saudara. Dia enggak kenip, enggak kenal bayar, enggak kenal jalan, nyasar-nyasar terus. Yang kedua, domba itu suka kotor-kotor, saudara. Jadi dia berkubang, enggak mandi dia, enggak suka. Yang ketiga, domba itu enggak punya defense, enggak punya apa? Alat untuk tanduk, untuk apa, taring, enggak punya. Jadi enggak punya alat untuk mempertahankan diri. Jadi kalau ada lawas saya langsung dicerpok, habis gitu. Jadi intinya apa, saudara? Saudara dan saya sebagai domba, saya ini budu. Dari diri sendiri, budu. Semua budu, bukan cuma saya, saudara juga. Cuma mau ngakundak, ya itu kita, budu. Jadi kalau salah, Pak Logis sering ngomong, saya ini makin budu. Dulu tak kira ya, cuma apal-apan. Tapi memang betul lah. Budu kalau dari diri sendiri. Karena itu perlu dekat terus sama Tuhan. Perlu terus mengasah manusia di dalam. Perlu terus firman ini dihapalkan, nyanyi, muji Tuhan, terus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Saudara-saudara. Tuhan didik saya keras. Kadang-kadang saya kalau operasi itu, gampang gitu ya saudara. Saya enggak doa, saya bisa gampang gitu. Wah, pasti macam-macam terjadi. Operasi misalnya satu jam, jadi tiga, empat jam. Ini baru kemarin yang terjadi. Yang sulit-sulit saya doa-doa terus sama Tuhan, Tuhan jadi gampang. Jadi enak, bagus gitu. Jadi saya percaya betul bahwa Tuhan itu nanti yang enggak boleh kita jadi hikmat sendiri. Jadi kita ini memang domba, bodoh tadi, suka kotor-kotor, sama enggak punya daya tahan, pertahanan. Tapi Tuhan Yesua menyediakan semuanya. Cuma ya kita menyediakannya enggak, otomatis langsung plek datang gitu. Wah, uang datang, kabel datang, datang. Enggak, ya melalui hikmat ini, melalui saudara sekarang belajar, mempraktekan apa yang kita pelajari, ya nanti kita baru ngalami, enggak pede menurut pandangan sendiri. Saya berulang-ulang itu beberapa kali, tapi ya balik-balik, kadang terprosok. Jadi maksudnya kalau sudah gampang, itu saya enggak doa, enggak apa, gampang pasti bisa. Wah, pasti macam-macam. Itu sudah beberapa kali tak titani. Tapi ya balik-balik ke penjir, karena apa? Ya karena bodoh itu tadi, saudara. Karena bodoh. Ya enggak apa-apa, saya sekarang nyadari bodoh, saya punya Tuhan, saya mau makin belajar firman, jadi enggak jadi terus bodoh. Begitu, saudara-saudara. Ayo, sekarang hati. Satu, dua, tiga. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Peliharalah hati. Jadi kita mesti menguasai hati, mengarahkan hati, pikiran. Jadi saudara, jangan dipiarkan saja. Sakit hati lah, pikiran negatif, hati yang apa, apa negatif, apa segala macam juga. Mari kita terus hati, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi, kerenahan hati, mendahului kehormatan. Satu lagi, saudara. Terakhir tentang hati, hati yang gembira, mengerjakan kesembuhan, tetapi semangat yang patah, mengeringkan tulang. Jadi kita diajar tadi, mesti gembira, mesti suka cita, dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya roh kita itu tidak terserap, inersinya habis. Banyak orang rohnya terserap, inersinya habis, kemudian jadi kanker, jadi segala macam penyakit. Jadi kesimpulannya, saya tahu Tuhan Yesua mengasih kita, Tuhan Yesua rindu. Tuhan Yesua itu sudah siap, mencurahkan, dan menambah-nambahkan hikmatnya. Karena saya percaya, Tuhan Yesua mengasih jemaat ini secara khusus. Karena kita memberikan respons yang betul terhadap firman Tuhan. Karena itu, tugas saudara dan saya, kita harus racin mendisiplinkan diri, menyediakan waktu, baca Alkitab sungguh-sungguh, bukan cuma orangnya, tapi sampai di dalam hati, pikiran perasaan, jangan pikirannya itu ngelayang ke kanan, ke kiri. Melalui saat teduh pribadi, melalui persekutuan di gereja, khususnya saya undang jemaat untuk bisa bersahabat bersama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!